Pak Ustadz, ya ada orang, dia itu, Allah mudahkan urusan dunianya Cepat sukses karirnya, cepat kaya Aku sudah bertahun-tahun Pak Ustadz bekerja, menghasilanku segini-gini aja Sementara temanku ini, dia itu, ya hidupnya bahkan jauh dari Allah Tapi kenapa aku semakin mudah urusan dunianya Pertanyaan seperti ini, pernah diajukan berasal seorang imam Dari kalangan tabi'in, namanya Imam Hasar Al-Basri Ya imam, wahai imam Aku melihat seseorang Kata imam Gimana kira-kira hubungannya dengan Allah Dia gak pernah solat, gak pernah puasa, gak berinfak, dia bakhir Apa kata Imam Hasar Al-Basri Cukuplah itu, dimudahkan dunianya sebagai hukuman baginya Perhatikan, jadi ada orang dihukuman Allah Dengan dimudahkan urusan dunianya Dimudahkan urusan dunianya Kata Imam Hasar Al-Basri Itu adab baginya Enak dong Adab dengan cara bersenang-senang Dalam Al-Quran Itu disebut dengan istilah Istidroj Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Sarastabrijuhum min haizu la ya'lamun Akan aku istidroj dia Istidroj artinya Diulur Akan aku ulur dia Terus Akan aku terus Mudahkan dia Diangkat Terus Terus Diangkat Ditinggikan Untuk apa? Begitu tinggi di puncak Allah jebloskan dia Serendah-endahnya Sehingga ditanya Ah Pak Ustaz Ada kok itu Sampai mati Aman-aman saja Kita punya dua tahap Dunia Dan akhirat Jika dunia dia masih aman Pasti Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengandat Karena ini Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala Salasadriduhum min haizu la ya'lamu Aku akan Ulur dia Dengan Kemudahan Berbuat dosa Sebab Orang ketika miskin Sulit berbuat dosa Sulit mabok Tak mampu Beli Minuman keras Makanya sulit untuk Berbuat maksiat Gak mampu Masuk ke dugem Masuk ke desmatik Sulit berbuat maksiat Nah Tapi ketika Dimudahkan hartanya Dimudahkan kekayaannya Dimudahkan jabatannya Dia mudah Berbuat apa saja Mudah berbuat tolin Mudah menipu Mudah dia Menyakiti orang lain Mudah dia Menakukan Apa saja yang dia inginkan Untuk menambah dosa-dosanya Itulah namanya Saudara-dosanya Saudara-dosanya Mekam Allah Jadi Hayat Tauhid adalah Kita Bersungguh-sungguh Ikut apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kita jujur Siap Menjadi hamba Allah Iyaka Iyaka na'budu Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Ya Allah Aku siap menghampakan diri Kepadamu Ya Allah Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Aku siap minta Kepadamu Ya Allah Nah ada orang Dari segi ibadah Ikut Allah Iyaka na'budu Dia solat Iyaka na'budu Dia puasa Iyaka na'budu Dia pergi haji Iyaka na'budu Tapi Pas urusan minta Dia Tidak minta kepada Allah Wa iya bos nasta'in Maka bos Dia terpat senang Apa kata bos Dia kerjakan Kata bos Suruh perupsi Dia perupsi Kata bos Suruh berbohong Dia berbohong Kata bos Suruh menipu Dia menipu Maka Dia telah Menjadikan bos Sebagai Tuhan Disini ada Dualisme Tuhan Dalam dirinya Secara ibadah ritual Dia pun ta'ati Allah Tapi secara tepat Bergantung Wa iya Kena st'a'in Dia bergantung Kepada siapa Yang memerintahkan dia Siapa yang Mengasih gaji dia Akhirnya dia rela Melakukan dosa Melakukan maksiat Mengambil harta haram Hanya demi Orang yang Dia Orang yang memerintahkan Dia Yaitu Bos Atau atasannya Yang menurut dia Nah orang seperti ini Tauhidnya terbelak Allah mengajarkan Jangan khawatir Ketika kita sudah Bergantung kepada Allah Iya Karena buduwa Iya Karena st'a'in Kita gak usah Takut Akan Menjadi lapar Gara-gara kita Tidak Melakukan Yang Haram Jadi Jangan takut Jangan kan Kemudian Ah Kalau nanti aku gak patuh Sama bos Nanti aku Dibencat Kalau aku Dibencat Nanti Dari mana Makan Anakku Dari mana Makan Istriku Sudahlah Aku siap Melakukan Yang haram Yang penting Aku Ikut bos Nah Yang seperti ini Akan Menusat Tatangan Hidup Bertauhid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dari sini Kemudian Akan Terputus Hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dia Nampaknya Solat Tapi Disconnect Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nampaknya Baca Quran Tapi Hatinya Terputus Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mengapa Pak Ustadz Karena Yang dia Makan Haram Dia Telah Melakukan Apa Saja Yang penting Mencapai Target Bos Nah Dia Sudah Menuhankan Bosnya Menuhankan Uang Siapa Yang Bayar Aku Kerjakan Apa Saja Maka Akhirnya Disconnect Disini Rasulullah Bercerita Dalam sebuah Hadis Suha Ketika Seseorang Dalam Penjalan Kedanam Ronjulun Yutirus Safar Seharusnya Orang ini Doanya Dikerima Pada Allah Dimudahkan Segerusannya Tapi Sayang Nabi Dia Ternyata Rela Mengambil Yang Haram Memanfaatkan Harta Harta Dan Memberikan Makan Kepada Keluarganya Dari Harta Harta Maka Semua Terputus Dari Allah Subhanahu Inilah Makna Hadis Yang Nabi Sabdakan Rojulun Yutirus Safar Seseorang Dalam Penjalanan Ash'asa Akbar Dia Hidup Nampak Setelah Duhir Dumpan Allah Dia Sedang Berpakaian Serhana Bapak Ibu Allah Suka Kalau Kita Berpakaian Serhana Sedang Sujud Bagaimana Kita Serhana Sedang Berdoa Bagaimana Kita Serhana Allah Tidak Suka Ketika Seseorang Dengan Baju Kesombongannya Berrapis Emas Doa Allah Tidak Suka Allah Tidak Suka Pada Orang Yang Sombong Makanya Allah Berfirman Yang Berhak Sombong Hanya Aku Siapa Yang Meningi Aku Aku Akan Masukkan Maka Lagi Menggambarkan Ini Seorang Persafir Pakaian Pakaian Sederhana Masya Allah Luar biasa Allah Suka Dengan Pakaiannya Lalu Dia Mengangkat Tangannya Ke langit Allah Malu Menolak Doa Seseorang Yang Sedang Mengangkat Tangannya Ke langit Rafa' Yadaihi Yassama Kata Nabi Lalu Dia Mampir Nama Allah Ya Rob Ya Rob Ya Rob Ini Telah berdoa Yang baik Bapak Ibu Doa Musafir Layurad Pertama Dia Musafir Doanya Tidak Perlu Tolak Yang kedua Tangpir Sederhana Makanya Kalau kita Pergi Kemegah Kita Sedang Umrah Sedang Pergi Haji Allah Perintahkan Lempaskan Baju Kebanggaanmu Ganti 200 Kair Kamu Habaku Beratang Kesini Tidak Ada Bedanya Mau Raja Presiden Menteri Semua Sama Habaku Kata Allah Diam Di Wastendah Yang Sama Dipada Arafah Diminah Sama Semuanya Nah Itu Namanya Kesederhanaan Dibat Allah S.W.T Mengangkat tangannya Ke langit Ini Syarat Untuk Diterimanya Doa Allah Malu Menulak Doa Seseorang Yang Dia Mengangkat Ke langit Dia Menggil Nama Allah S.W.T Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dalam kondisi Seperti ini Kata Seharusnya Orang Seperti ini Diterima Doanya Tapi Sayang Ada Penghalangnya Apa Penghalangnya Dia Ternyata Kemasukan Harta Haram Yang Dimakan Haram Pak Ustadz Aku Dapat Harta Riba Aku Punya Uang Hasil Korupsi Banyak Tapi Aku Tidak Makan Terus Aku Beli Bansin Aku Beli Mobil Aku Beli Ya Rumah Aku Makan Apa Kata Nabi Yang Dia Pakai Haram Sama Saja Itu Hanya Alokasi Saja Sama Saja Sekalipun Gak Dimakan Yang Dipakai Haram Diberi Pursa Haram Sama Diberi Bensin Itu Haram Sama Itu Juga Akan Menghalangi Hubungan Allah Subhanahu Akhirnya Disconic Dari Allah Subhanahu Aku Gak Makan Aku Gak Makan Aku Hanya Memberikan Makan Ke Orang Lain Pak Ustaz Aku Berikan Makan Ke Supir Aku Berikan Makan Ke Membatung Aku Berikan Makan Kepada Tetanggaku Sama Kata Allah Dia Memberikan Makan Kepada Orang Lain Harta Haram Itu Kebahagian Tuh Sanya Semua Itu Adalah Bagian Yang Memutuskan Hubungan Allah Subhanahu